Semarakan Hari Listrik Nasional 79 dan Sambut Hari Sumpah Pemuda, PLN adakan konve kendaraan listrik pecahkan rekor muri. Selama dua hari sejak Jumat 8 November, PT KAI Daop 9 Jember Jawa Timur melakukan penggantian komponen kereta api pada konstruksi rel di Jembatan Baja yang sebelumnya menggunakan bantalan kayu menjadi bantalan berbahan sintetis pada Jembatan Kereta Api No. 291 antara Stasiun Jember hingga Stasiun Mangli. Penggantian bantalan rel dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu perjalanan kereta api guna menjaga keandalan prasarana kereta api seiring datangnya musim hujan. Bantalan sintetis ini dipilih karena memiliki kelebihan dibanding bantalan kayu, yakni lebih ramah lingkungan, memiliki kekuatan lebih tinggi, dan umur teknis yang jauh lebih panjang karena tidak mudah lapuk dibanding kayu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program KAI Daop 9 Jember di tahun 2024 untuk mengganti sejumlah 1.654 bantalan kayu menjadi bantalan sintetis sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian alam serta menyaksikan angkutan kereta api yang berkelanjutan. Selain itu, Kegiatan ini juga dalam rangka persiapan angkutan natal dan tahun baru untuk menghabitkan angkutan kereta api yang aman dan nyaman. Penggantian bantalan rel ini dilakukan secara bertahap pada seluruh jembatan lintasan kereta api yang ada di wilayah Daop 9 Jember, mulai stasiun Banyuwangi hingga stasiun Palsuruan. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Gelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda, inovator PLN WIDE Jawa Timur ikuti seleksi inovasi nasional dalam like PLN 2024.